Intro Baik jaman kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Mah, kalau misalkan suami istri ini membuka rahasia pribadinya Rahasia hubungan suami istrinya kepada ahli, kepada pakar Untuk berkonsultasi masalahnya Itu beda kasus Kalau tadi ngobrol doang kan cerita sama orang ini nih Itu yang jarang Kalau pada ahlinya kayak keberobat Seandainya punten ada masalah Misalnya istrinya menolak, mulut menolak, mulut misalnya kan Tidak pernah mau melayani Boleh konsultasi dengan ahlinya Tapi mencari dua syarat Yang pertama bisa memberikan solusi di masalah dia Yang kedua bisa menjaga rahasia dia Jadi kita mah kebanyakan kalau curhat asal goblek sama orang yang tertemu Iya kan Curhat dari warung kopi Nah itu dia rahasia umum Lalu akhirnya kalau suami lewat tuh Tuh lakinya si Anung Ya gitu kan Itu yang dilarang Lakinya si Anung yang gak kuat nanjak tuh Laki gue tuh gak kuat nanjak tuh Kayak ayam sayur Misalnya Ayam sayur Makanya berobat tuh Jadi beda kalau kita berkonsultasi dengan pakar atau ahlinya Untuk mencari solusi Dari solusi dari masalah kita Makanya Saratnya dua Dia bisa memberikan solusi Bisa menyimpan rahasia kita Bagaimana kalau seandainya Tidak ada rahasia terhadap orang tua Jadi misalkan ini suami istri Pasangan muda yang dikit-dikit Istrinya tuh selalu cerita Ke orang tuanya Salah mah Salah Maaf ya kalian yang muda Dengerin kami orang tua Iya mah Siapapun yang namanya orang tua yang normal Sayang Sangat menyayangi anaknya Betul gak yang udah punya anak Bener mah Apapun yang terjadi Misalnya Kadang-kadang Saking salahnya emak Ini anak lari Kejerot Kena meja Ya aloh sayang Masya Allah nakal di meja Gedebrat aja menjadi gebu Padahal yang salah anaknya kan Iya Saking salahnya anak Masya Allah Salah dibelain Bener Nah contoh Kalau anak udah rumah tangga Dikit-dikit ngomong sama emaknya Dikit ngomong sama emaknya Boleh jadi anak ini curhat sama orang tua Karena anak mami dimanjain banget Tapi tidak mustahil Yang namanya kita orang tua Berasa sayang sama anak Kok begitu amat lakinya Ya Akhirnya tidak sedikit Yang namanya suami Dibedol sama bertuanya Tau gak dibedol Apa tuh ma? Disuruh menceraikan istrinya Anak lagi emak tadi Karena anaknya curhat mulu Akhirnya anaknya masih pengen Rujuk dengan suaminya Karena anak cerita mulu Tentang kenyarikan suaminya Emaknya udah ogah Itu yang rugi kalian juga Gak perlu curhat Resiko ditanggung penumpang Kenapa mau kawin sama dia? Jadi harus ditahan ya Ya iyalah Ketika orang ini berumah tangga Orang tua juga jangan ikut campur Kalian jangan lapor Dikit-dikit lapor Dikit-dikit lapor Karena kita orang tua sayang dengan anak Itu yang rugi kalian juga Kalau istri lagi pada ngumpul Terus tiba-tiba Eh lu sebenernya sama laki lu kasih berapa Eh lu dikasih berapa, lu kasih berapa Ini termasuk membuka rahasia Membuka rahasia Nanti lah semua orang sama gajinya Tidak semua orang sama Memberi uangnya kepada istrinya Gak perlu Yang penting ini Alhamdulillah cukup Makanya memasarankan Kalau orang mudi merembet-merembet Ke rahasia rumah tangga itu Lebih baik alihkan Oleh orang yang mengerti Kepembicaraan yang lain lebih aman Kalau curhat kan Pas curhat Eh kalau lu segitu Gue gak cuma segini Saya pulang dan ngaduk lakinya Iya makanya bang Si Anumah sebulan Di kasih duit segini Gak kayak kita Itu kan membuat sakit hati Jangan Tiap orang kan gak sama rejakinya Gaya suaminya juga Gaya si duitnya kan gak sama Gaya bininya juga Melolak uangnya gak sama Bener gak? Bener mah Jadi kembali kepada rumah tangga mereka Kembali bagaimana mereka Menjalani kehidupan rumah tangga Baik dalam keuangan Maupun dalam mereka berhubungan Itu kan gaya-gaya mereka Jangan dikasih tau sama orang lain Termasuk ada tompel suami gitu Gue juga gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tercuali kalau yang kelihatan di luar Yang lupa pakaian Karena pakaian fungsinya Menutupi kekurangan pemakaiannya Bahkan yang disebut dengan Hunna libasullah Kumbantum libasullah Hunna Albaqor 147 Artinya apa? Puntan Jangan dibilang saya Porno Tidak ini ayat Ketika suami-istri berhubungan badan Suami pakai milik istri Istri pakai milik suami Bener gak bu? Makanya Hadis nabi yang mengatakan Si suami cepat terangsang Cepat selesai Istri lambat terangsang Lambat selesai Karena kata Allah Hunna libasullah Kumbantum libasullah Hunna Suami itu Istri pakaian buat suami Suami pakaian istri Maka suami hukumnya Wajib membangkitkan Birahi istri Ketika sudah bangkit Birahi istri Baru mulain berhubungan badan Puaskan istri anda Istri anda selesai Baru anda memuaskan diri anda Salah Kalau suami itu egois Makanya anda lihat Dalam Albaqor 223 Nisa'ukum harasullakum Pak tu'harsakum Anna syi'tum Wa koddimuli'an pu'syikum Istri kalian Adalah ladang Tempat kalian bercocok tanam Di ibaratkan kebon Kata Allah dalam ayat ini Datangi mereka Ada di arah mana Kalian suka Berhubungan badan Kata Allah dalam ayat ini Boleh dengan gaya bagaimanapun Gaya capung cebo Gaya kupu-kupu mandi Gaya kodok loncat Silahkan Namun yang Allah pesankan Wa koddimuli'an pu'syikum Kalian harus tahu etika Tata kerama Berhubungan badan Dengan lubang yang depan Bukan di belakang Kayak robot gedek Itu diatur di Quran Iya ma' Saking sucinya Hubungan badan Setelah menikah Kata Allah silahkan Memuaskan istri kalian Dengan gaya bagaimanapun Tapi yang ditekankan oleh Allah Wa koddimuli'an pu'syikum Datangi Dari lubang yang Allah tentukan Lubang depan Bukan kayak robot gedek Jadi di belakang Tahu ahlak Tahu etika Kalian bukan binatang Tapi manusia Yang akal sehatnya di atas Napsunya di bawah Itu Quran ngatur sana Begitu Mah Kalau rahasia tersebut Mungkin aib Itu sudah jelas Pasti tidak boleh ya ma' Dilarang Tapi Ada sebagian orang Yang justru Rahasianya ini bagi dia Untuk membangga-banggakan Pasangannya ma' Tapi sebenarnya itu rahasia Eh suami gue tuh ya Kalau ini tuh Begitu-begitu Suami gue kalau ngasih duit tuh ya Selalu begini Jadi Sebenarnya itu rahasia internal Tapi dibangga-banggin ke orang lain Salah Itu bukan rahasia Dibocorin sama orang Maaf Orang ada yang suaminya Kaya tapi koret Ada Ada yang suaminya Miskin Duitnya cuma sedikit Kan membuat orang iri Iya Tidakkah Anda menyesal Kalau orang yang Anda ajak bicara Menginginkan suami Anda Yang baik dan duitnya banyak Diambil Amalia Diambil alih Itulah kenapa Selama ini banyak terjadi Sahabat ngambil suami Dari sahabatnya Itu mah Karena apa Itu yang kamu ngomongin tadi Itu yang terjadi Akhirnya pelakor-pelakor Timbul dari sahabat sendiri Siapa yang salah Dirinya juga Bener Mampatis kok banyak banget ya Teman-teman istri budu itu Yang pengen punya istri Punya cuami kayak budu gitu Waduh Jadi kenapa Curhatan mereka Kepada sahabatnya Kepada temennya Laki gue lo udah mah ganteng Kayak Duitnya banyak Baik banget Tiap minta duit Dikasih ibu dulu Nah kan bini mana yang tidak ingin punya suami begitu Masya Allah Mereka berusaha Menangkap suami anda Biar berpindah kepada pelukanya Yang salah siapa Ya anda Ya istrinya yang salah Selainnya jangan ngomong-ngomong Udah Alhamdulillah punya laki kayak begini Begitu Jadi maksud mas Bedu Tadi mas Bedu di perebutkan Seperti itu Enggak Maksudnya ada temen istri Yang belum menikah waktu itu kan Gue sih kalau punya laki Pengen kayak laki lo gitu katanya Alhamdulillah Bulet Pengen kayak laki lo bulet Jadi kata laki-laki yang baik gitu Ya alhamdulillah Semoga baik seterusnya Masya Allah Ini ibu-ibu udah pada senyum-senyum Pasti udah gak sabar Mau nanya sama mamah ya bu ya Gue pengen tau betapa baiknya Bedu Masya Allah Bukan bu Bukan karena baik ya bu Ini karena saya lucu kali ibu ya Mas ibu-ibu boleh nanya ya mas sama mamah ya Tapi nanti dulu ya bu ya Kita lihat dulu pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Bapak ibu jauh mayang ada di rumah Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di rumah Mamah Bebe